gede-gede banget buah bidara ini tuh buahnya kayak apel tapi ini lebih lembut lebih renyah lagi terus kalau dikunyah itu agak sedikit berlendir Hai guys selamat sore neneknya udah kita keluar nih lah kita ajak jalan-jalan ha Hai sama hari ini enggak begitu dingin banget guys kayaknya musim dinginnya udah mau hilang deh ya nih ada anginnya doang sih silir-silir tapi kalau enggak ada angin tuh panas sama Oh ini Sarah Heo kalau ini beda lagi kalau ini minta uang hehehe 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 gemes sekali nah aku tuh tadi duduk di sini guys ya sambil minum itu lo minuman nongkrong di sini ya guys ya minum bismillahirrahmanirrahim padahal tadi mataharinya gede loh tapi sekarang udah pergi udah mau tenggelam guys kayaknya belum jam lima tapi mataharinya udah hilang namerlis aku ngambil sembilan mukaku ini ya pucel ya tadi siang aku tidur lama banget deh satu jam jadi bangun tidur tuh mukanya kayak ditonjokin gitu aku kalau siang tidur kelamaan gitu mukanya tuh lebam gitu loh guys gimana sih anak neneknya ngeliatin aja mau ya Nek kasih ya maafkan saya Nek tuh bunganya bagus kan merah-merah ini buat pemandangan bagus tapi nanti kalau udah mulai panas itu mate udah nggak bisa tanam-tanamnya aku kerja di sini tuh berasa kayak di kampung sendiri ya soalnya di kampung jauh dari keramean terus suasananya tuh sepi ayam gitu lah guys dari rumah-rumahnya itu itu juga bukan gedung-gedung gede ya tapi kalau jalan tersengah rumahnya udah gede-gede ga sudah tinggi-tinggi ini kan rumahnya majikan bukan rumah di bandung ya tapi Alhamdulillah aku mendapatin di majikanku ini rumahnya kecil tanamannya luas jadi bisa nanam kayak gini seger dipandang itu kalau pagi-pagi bangun tidur aku keluar mau cuci muka gitu ngirup udaranya tuh seger banget ya sih ya terus lihat pemandangan depan rumah ada merah-merah kayak gini tuh terasa nikmat banget aku mau ngangkat bajuku guys aku nyuci belum tak angkat yawah neneknya kasih yang liatin aku kelompat-kelompat guys aku minum tuh mulutnya nenek kelompat-kelompat guys kayak pengen gitu loh tuh rumahnya majikanku dilihat adem kan guys bener-bener di kampung ini nanti suatu saat kalau aku pulang ke Indonesia pasti bakalan kangen suasananya di sini apalagi sama neneknya ya pasti bakalan kangen berat ya nek ya udah-mudah nanti kalau aku pulang ngedapetin gantinya yang baik yang sayang sama neneknya ya nek ya hehehe 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 neneknya mau tak bawa kesana guys aku mau ngangkat bajuku ayo nek disana lagi ada temennya majikanku pada ngobrol rame neneknya taruh sini biar ngeliatin burung darah tuh aku ngangkat bajuku dulu yes keringnya tuh maksimal banget ya masih agak agak tapi udahlah gak apa-apa anggap aja ini kering ya hehehe 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 tapi udahlah gak apa-apa anggap aja ini kering ya hehehe hehehe neneknya tak tinggal sebentar guys tak masukin bajuku dulu ya hai guys ini aku udah pakai jaket ya tadi neneknya juga udah tak ganti baju terus udah tak masukin soalnya ternyata tambah dingin hehehe hehehe tadi neneknya dimasukin si bos langsung ngiramin tanaman tuh guys tuh siram-siram tanaman biar pada seger ya ini neneknya lagi nonton tv guys ini tvnya kok keras banget ya tak kecilnya sumpah kalau terlalu keras nyalain lampu guys ya biar terang nah ini meme tuh bikin ketan hitam guys nih dikasih santan tapi santannya tuh santan sasetan itu loh guys ya terus ini aku tadi pagi bikin manisan nanas lagi udah nyampe berair gini loh guys ada kuahnya enak banget ini tadi aku makan sedikit ya tapi ini tak makan nanti aja aku mau makan ini kita tutup dulu guys hehehe ayo coba ini ya bismillahirrahmanirrahim hmm enak terus dalamnya dikasih ini loh oa oa tuh kalau bahasa indonesianya talas ini ini talas dipotongin kecil-kecil terus ketan hitam terus ada kacang merah seharusnya kalau ditambahin tangan lebih enak banget guys kayak moci gitu loh enak ini makan kayak gini kenyang gak sih ya malam gak usah perlu makan hahaha aku tuh ngambil terus gimana gak cepet gemuk guys alhamdulillah guys aku udah kenyang maaf banget ya aku gak nge-vlog soalnya tadi ada tamu di ruang tamu sana guys ya nah ini tadi makan pupur guys nah terus aku mau beres-beres ini nih cucian cuman segini aja guys ya nah si bos lagi mandi guys jadi aku gak bisa ngambil air panas ya ini mau masak air panas buat ngangetin susunya nenek ayo up up how up ulek obatnya nenek guys aku mau ngambil buah bidara guys disini banyak tuh tapi disuruh makan gede-gede banget hai guys ini neneknya udah tak masukin sekarang waktunya minum susu ha tapi neneknya kayak udah udah ngantuk itu logisnya Alhamdulillah tadi makan bupurnya habis ya Jadi mungkin udah kenyang kerasa ngantuk gitu tapi malam harus minum susu guys kalau nggak minum susu nanti neneknya kelaparan tuh merem-merem Aikun ha mahal aduh baru aja minum sesuap udah liar liar Alhamdulillah udah masuk kamar itu waktunya untuk istirahat ya aku copot jaket aja soalnya nggak begitu dingin banget guys apalagi kan di kamarnya nenek ini kan ini ya apa kalau udah ditutup jendelanya gitu anginnya nggak masuk apalagi atapnya tuh pendek jadinya nggak dingin guys nah ini aku mau makan buah bidara gede-gede banget nih nggak tahu ini beli apa dikasih warna banyak banget itu satu plastik gede ya tadi sudah aku udah makan manis loh Bismillahirrahmanirrahim manis banget ya kemarin tuh ada yang komen ternyata ada juga yang belum pernah makan buah bidara buah bidara ini tuh kalau kayak gini manis banget enak guys ya buahnya kayak apel tapi ini lebih lembut lebih renyah lagi terus kulitnya tipis banget guys kalau apel kan kulitnya tebal ya ini tuh nggak perlu di kupas dulu pertama kali aku makan tuh tak kupas terus majikan ku jangan dikupas langsung makan aja itu enak gitu enggak taunya emang enak guys terus kulitnya tuh enggak bikin ampas gitu enggak guys enak pokoknya ya tapi kalau sumpah nggak manis menurut aku nggak enak kayak makan air gitu loh guys terus kalau di kunyah gitu agak sedikit berlendir ya kalau apel kan enggak keset gitu kalau apel kalau ini agak berlendir di Indonesia aku belum pernah lihat belum pernah makan juga tapi di Taiwan sering makan nih kayaknya lagi musim guys soalnya banyak tadi aku ngangkat baju tak taruh sini guys belum tak lipatin nih nanti kalau habis mandi baru tak lipatin yaudah guys habis ini aku tinggal mandi aja ya jadi untuk kalau kali ini cukup gini aja terima kasih banget buat kalian dan sampai jumpa bye bye abone ol abone ol abone ol abone ol abone ol